Menurut saya pendukungnya ini yang terlalu lebay lah terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salve Hom Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Apakah cuma segini kualitasnya pendukung dari Enggak benar ini? Masa mereka bilang Masa Yang begitu membludak di JIS Mereka bilang itu adalah Tanda bahwa Sehingga benar ini bakal menang di Pilpres 2024 Yang benar aja bro Ya tapi kalau memang Indonesia itu hanya ada di Jakarta Tidak ada wilayah lain Itu bisa kita pastikan bahwa Enggak benar bakalan menang Tapi ya perlu kita ketahui bahwa Masa yang begitu banyak di JIS itu Bukan semata-mata Mereka itu mendukung Anis ya Pada video saya yang sebelumnya Pada video saya yang sebelumnya saya sudah membahas Bagaimana Ada surat perintah Dimana pada surat tersebut berbunyi Menegaskan Kepada seluruh ASN Maupun non-ASN Untuk melakukan salat Di Stadion JIS Jadi ya Tidak bisa Para pendukungnya ini bilang bahwa Kerumunan masa yang begitu banyak itu Menandakan bahwa Sehingga benar ini bakal menang di Pilpres Banyak yang merinding Melihat pemandangan masa yang Salat Idul Fitri di JIS Kalau menurut saya sih ya Biasa-biasa sajalah Yang namanya kan setahun sekali Pasti orangnya begitu banyak Tapi ya bagi Bagi pendukung fanatiknya Si Enggak benar ini Ini adalah sebuah prestasi Yang menggemparkan dunia internasional Nah hal ini disampaikan oleh Aktifis Namanya adalah M. Naufal Daungyo Dia mengaku merinding Melihat warga Berbondong-bondong ke JIS Dia bahkan mengklaim Bahwa masa itu hampir menyamai Dengan peristiwa 212 di Monas Jadi kata si aktivis ini begini Kalau di Monas Para pendengki yang Menyebut jemaah Monas Limin Tapi kalau di JIS Enggak tahu Para pendengki itu mau bilang apa Intinya mereka kehabisan Kata-kata buat jelekin Bang Anis Itu baru Jakarta Utara Belum seluruh Jakarta Atau sejabo detabek Atau seluruh Indonesia Maka sopasti JIS Tidak akan sanggup menampungnya Ya seperti itulah bunyi Kutipan dari si aktivis ini Si Naufal ini Saya meyakini bahwa Orang ini sepertinya Belum melihat surat edaran Yang menugaskan Untuk datang ke JIS Dan mengisi daftar hadir manual Ini kan sama dengan orang Pergi ke sekolah Yang harus datang Harus absen Sudah saya katakan bahwa Ciri khas pendukung Dari gak benar ini Yang konyol adalah Membesar-besarkan Sebuah peristiwa Yang sebenarnya Menurut saya Biasa-biasa saja Kalau solat idul fitri itu ramai Itu merupakan Pemandangan yang biasa Kalaupun bukan Gak benar yang hadir Tetap akan rame kok Jokowi yang hadir disitu juga Pasti rame kok Namanya juga Salat setahun sekali Ya pasti banyak yang Berbondong-bondong Saya tidak tahu Cara logikanya Berpikir ini seperti apa Menurut saya Pendukungnya ini yang Terlalu lebay lah Terlalu melebih-lebihkan Sesuatu yang sebenarnya Biasa-biasa saja Hanya orang yang Tidak tahu malu Yang berani menyebut Masa hadir untuk ibadah Sebagai tanda prestasi Ini adalah tanda Tidak punya prestasi besar Sehingga prestasi kecil pun Mereka besar-besarkan Ini tidak bedanya dengan Penghibulan terstruktur Dari pendukungnya Yang rada-rada Begitulah Si aktivis ini juga Si novel ini Dia mengaku Dengan kekuatan Real Anis Dengan melihat fakta Antusiasme warga Jakarta Utara Yang Solat Idul Fitri Di JIS itu Itu menjadi tolak ukur Untuk Pilpres Mendatang Halo bro Buka mata dong Ini hanya di Jakarta saja Anda sudah bilang bahwa Sehingga benar ini Bakalan menang Mimpi kali ya Anda katakan JIS itu Itu adalah tanda-tanda Bahwa Sehingga benar ini Akan menang Itu kan orang datang Beribadah Ya seperti yang Saya katakan tadi Bahwa Pendukung fanatiknya Sehingga benar itu Rada-rada Ya gitulah Itu adalah analogi Yang sangat membingungkan Kalau dalam ilmu statistik itu Itu adalah pengambilan Sampel dengan cara yang bodoh Masa di JIS Adalah tolak ukur kekuatan Gak benar di Pilpres Itu Kalau suara pendukung yang gak benar itu Yang dihitung Dan yang bukan suara gak benar Tidak sah Ini mirip dengan Membuat sebuah survei yang mana Risik menjadi tokoh Dengan elektabilitas tertinggi Sebagai Capres 2024 Dengan perolehan suara 99% Tapi Sampelnya adalah Warga Di Petamburan sana Dan juga gerombolan PA212 Nah itu mungkin seperti itu Pertanyaannya Apakah Anda yakin Bahwa yang hadir itu semua adalah Pendukung yang gak benar Lagi pula jumlah masa yang hadir di sana Hanya sebagian kecil saja Dari keseluruhan Rakyat Indonesia Dipikirnya Indonesia itu hanya di area JIS doang Ini namanya Halu Halu tinggi tinggi betul ini orang ini Ini sama seperti pendukungnya Bapak Prabowo yang Tidak terima dengan Jokowi Waktu menang Pilpres Mereka beralasan bahwa Pada saat kampanye itu Masanya Jokowi Apa? Masanya Prabowo itu selalu Dihadir oleh lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya Jadi analoginya mereka seperti itu Yang hadir banyak itu Belum tentu semuanya Pendukungnya gak benar Ini Sudah bodoh Malah dipamerkan pula kebodohannya ini Kalau gak benar ini dipasangkan dengan kucing anggora Tetap bisa menang kok Kalau Semua pemilih adalah Pendukungnya Yang nalarnya agak kacau balau itu Yang berpikiran sempit Yang sakit hati Plus kadrun Yang memang Jarang untuk berpikir Gak benar mau dipasangkan dengan sendal jepit pun Tetap pendukungnya bakal mendukung kok Mereka akan mendukung mati-matian Karena memang mereka dari dulu ya seperti itu Dan tolong Jangan sombonglah Jangan sombonglah Yakin Kucing anggora mau dipasangkan dengan anis Bisa jadi kucingnya pun Mual Dan memilih lompat ke sungai saja Ini sok terlalu memuja Padahal baik Sehingga benar Maupun pendukungnya ini Ya memang mereka ini 11-12 lah Mirip-mirip Ingat kata gak benar Perilaku pendukung Akan menunjukkan calon yang mereka dukung Ya seperti itulah mereka Baru bangun JIS Mereka kuar-kuar Ini mengalahkan seperti Suara 100 pikir begitu Baru gelar Formula E Mereka ribut-ribut Ini mengalahkan suara dari Bisingnya kenal pot motor yang rusak Masa membeludak Solat Idul Fitri Dibilang Tanda sih gak benar ini Gak benar ini bakal jadi presiden Malah mereka bilang Bisa menang meskipun berpasangan dengan Kucing anggora Ini namanya pelecehan terhadap Kucing anggora Sudah tanya belum Kucingnya itu mau disandingkan Atau tidak Kalaupun kucingnya bisa menjawab Belum tentu dia mau lah